Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Ibasca TV dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu sehat ya Kembali lagi di acara Podcast Santri Ibasca TV Yeay Kembali lagi bersama saya sebagai host Cinta Najwa Putria Irwan Kali ini saya akan ditemani teman saya Yaitu Uti Zapita Izzatul Haya Dan kita akan membahas tentang Peran pemuda milenial dalam memaknai kemerdekaan Oke Jadi dalam rangka menyambut Kemerdekaan Indonesia nih Bentar lagi kan ya Yang ke 76 Kali ini aku mau ngajak Uti buat bahas-bahas Tentang peran pemuda dalam maknai kemerdekaan ya Sebelum kita ke intinya Mari kita kenalan dulu nih sama narasumber spesial kita ini Yuk Uti kalau boleh tahu panggilannya siapa sih biasanya? Untuk panggilan asli aku kalau di rumah biasanya dipanggil Sabita Cuman karena di Ibn Abbas ini sempit dan banyak yang namanya Sabita Jadi biar berbeda aku dipanggilnya Taza Oke Uti Taza ya berarti ya Uti Taza sekarang kelas berapa nih? Menjelang akhir Mau menuju kelulusan ini Kelas 12 Duain terus ya Oke Mau UTBK berarti nih ya Menjelang akhir-akhir masa putih abu-abu lah ya Uti Kalau boleh nanya nih Organisasi yang Uti ikutin apa sih? Dari SMA sampai SMA Aku baru gabung Baru gabung organisasi di SMA Kelas 11 kemarin Di Organisasi Dewan Ambalan Oh pramuka ya? Iya Kalau boleh tahu di bagian apa? Divisi apa itu? Pemangku Adat Wow Pemangku Adat guys Jadi pemangku adat itu kayak Apa ya Wakil gitu kan Uti? Sebenarnya gak wakil sih Kalau wakil lebih kekerani Kelas-kelasnya Cuman satu garis Satu garis Satu jajar gitu Oke Keren ya Uti-nya ini Aktif dalam berorganisasi Gak juga sebenarnya Iya deh Oke Langsung aja nih Kita mulai topik pembicaraan kita hari ini Uti Gimana sih? Menurut Uti Peran pemuda Dalam Apa ya? Organisasi Dalam Memaknai kemerdekaan kita Kemerdekaan bangsa Indonesia itu gimana sih? Peran mereka Namanya juga memaknai Berarti kan memahami dan Mendalamikan Dari segi Kemerdekaan sendiri Kalau di Maybe di KPBI Aku juga gak baca KPBI soalnya Itu Lepas dari penjajah Nantinya sudah Sudah berdiri sendiri Sedangkan kalau di Oxford Dictionary Itu Independent Itu Having their own government Punya pemerintahan sendiri Iya Kalau dari segi itu Indonesia ini udah Sangat-sangat memenuhi Sudah punya pemerintahan Sudah lepas dari penjajah Sudah punya bentuk negara Sudah diakui juga Cuman Itu dari segi Politiknya Dari politik kita Emang udah diakui Merdeka Cuman Kalau dilihat Untuk pengamat Pengamat-pengamat itu Dari segi ideologi Pemikiran Itu Kita masih Terbawa-terbawa Suasana penjajah Terbawa-terbawa Dengan Ketika Indonesia itu Masih Diperbutkan Dari segi ideologi Kayak Masih mau ikut Ideologi Belanda Mau digabungin Sama Portugis Inggris Mana waktu awal Kemerdekaan Juga ada ideologi-ideologi lain Yang Datang Menyerah Komunis Komunis Gada Liberal Juga memasuk Masih Gak sedikit Pemuda-muda yang Merasa Ideologi itu Lebih keren Jadi mereka kurang Punya jiwa Patriotisme Nasionalisme Yang cinta Sama negara sendiri Oke Ngomong-ngomong Tentang cinta Tanah air ya Gimana sih Menurut Uti Langkah-langkah Biar kita tuh Bisa membangun Pemuda Ya termasuk Kita sendiri kan Pemuda nih Gimana biar kita itu Cinta tanah air Gimana Di luar Pembelajaran Di luar Pembelajaran sekolah Kan kalau di sekolah Kita udah Gajarin Pelajaran PKN Di PES Memangnai Tiap-tiap Putri Pancasila Untuk kalau di luar Sekolah Di luar Pendidikan informal gitu Mungkin kita Banyak Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kemasyarakatan Kayak Kalau di lingkup rumah Ada yang namanya Karang Taruna Kayak kalau di Sekarang ini Kalau dicari Karang Taruna Dah Langkah banget Terus Aktif-aktif Di organisasi Kayak Bahasanya LSM ALSM gitu Gitu ALSM itu apa itu? Kemarin sih Aku udah jelasin sama guru Setiara Indonesia Aku cuman Aku sendiri belum nangkep Itu kayak Organisi kemasyarakatan Yang katanya Mendedikasi untuk masyarakat Berarti aktivis-aktivis Di masyarakatnya itu ya? Ya itu Oke Terus Kalau menurut Pandangan Uti nih Generasi-generasi kita Jaman sekarang tuh Generasi yang kayak gimana sih? Untuk aku Sebagai Bagian dari generasinya Aku sendiri Merasa cukup Bangga gitu Maksudnya Enggak Meskipun Enggak terlalu banyak Tapi Ada di generasi-generasi Yang udah Punya Bisa menyampirkan inspirasi Yang juga Udah diterima masyarakat Udah punya karya-karya sendiri Itu ada di Generasi kita Di usia yang muda juga Itu Udah Termasuk Sedikit Membuat perubahan Kayak Cakep Dalam Memangkris informasi Bisa Bikin konten-konten Termasuknya ini Teman-temanku di Ibasca Production House Oh One-off gitu Dari Salah satu bentuk Majunya Dan Berkembangnya Pola pikirnya Pemuda Dari Zaman kita Cuman Ya Dari pemuda kita juga Dari generasi kita juga Banyak yang Merugikan Berbagai Banyak-banyak potensi Yang dimiliki Kayak Udah tahu Pinter informasi Pinter ngeakses-ngeakses Mendingan jadi hacker Yang Useless gitu Mungkin Kalo hackernya yang buat Meretas Informasi yang luar sana Gitu Bisa bagus Maksudnya cuman Nge-hack akun temen Cuman lo Baja-baja gitu Atau enggak Yang Pinter di bidang Olahraga gitu Pinter Misalnya Di kesenian Gitu Daripada mendalami seni Mendingan belajar dance Joget-joget Bagus sih Bagus Cuman Kadang-kadang Disiasiain cuman buat Konsumsi pribadi Sama temen-temennya Yang Gak mau Ikut Coba kalo ikut sampe Berpartisipasi Di lomba-lomba Gitu kan juga bisa Buat sama Indonesia Cuman mungkin Karena dari segi Pikirannya Yang penting aku having fun Jadi mungkin Malam ininya Yaudah buat konsumsi pribadi Aja Gitu Oke Jadi kan Kalo Berarti Generasi-generasi Sekarang tuh Gak sedikit juga ya Yang kayak Bisa kita bilang Negatif gitu ya Negatif karena Ya Pastinya Terbarus Terikut arus Terikut arus Globalisasi Ya kan Terikut arus Globalisasi Dan Kayak Mereka tuh Lupa sama nilai-nilai Moral Nilai-nilai Yang norma-norma Jaman dulu Gitu kan Norma-norma yang baik Gitu tuh kayak Udah dilupakan aja Terus Menurut Uti tuh Gimana sih Biar Kita tuh bisa Membangitkan lagi Generasi-generasi Unggul Pendidikan Kalau kemarin Aku habis belajar sejarah Itu Aspek terpenting Dalam sebuah Negara Itu pendidikan Pendidikan bisa dari mana aja Dari keluarga Dari sekolah Dari lingkungan Bahkan Kamu Cuma jalan-jalan ke tempat Wisata gitu Bisa dapet pendidikan juga Sebenernya Dan Pendidikan itu Kalau di Bahasa Bahasanya kita Namanya Tarbiah Tarbiah itu Artis sempitnya Mendidik Tapi kalau secara luasnya Memimbing Menambah Mengecek Memfasilitasinya Semua Kayak Pemilik yang harus Menjaga Memfasilitasi Memberi Membina Ini yang Beru-beru sangat Membekali Iya itu Itu Kan hal kayak gitu Kalau dari segi pendidikan Nggak cuman Kamu belajar matematika Gini-gini Cuman belajar Nggak cuman belajar teori Gitu kan ya Nggak cuman belajar teori Karena Di pendidikan itu Kamu belajar sosialisasi Kamu belajar Mengatur ekonomi Kamu juga belajar Mengontrol emosi Gitu kan Jadi emang Onsor-sor penting Dari pendidikan Kalau dari pendidikan aja Udah Hasafrolatim Berantakan gitu Nggak terstruktur Gimana cara orang itu Bisa Bisa Mengatur Aspek-aspek yang lain Kalau dari pendidikan aja Udah Bubrah Berarti Secara Secara tidak langsung Untuk membangun Generasi yang unggul itu Diperlukan pendidikan Yang kuat juga gitu ya Pondasinya Kan pendidikan itu kayak Pondasi Pondasi dari Sebuah Apa ya Istilahnya kayak Sebuah bangunan Atau Ya kalau Orang bilang itu kayak Sebuah bangunan itu ya Pendidikan itu fondasinya Gitu lah Menurut Uti tuh Apa sih Yang kurang dari pendidikan Indonesia Itu apanya yang kurang Apa ya Yang kurang Dari Dari segi Akademisi Kita kurang Karena Anak zaman sekarang itu Lebih Suka Ker Bukan kerja Malah mereka mungkin Cenderung lebih nggak suka kerja Itu ke yang bebas Lebih suka kebebasan Sedangkan kalau akademisi Ini kan memang terikat peraturan Sama lembaga Tapi emang Perannya itu penting banget Untuk menyampaikan Dari generasi bawah Dari Yang paling dasar Dari taman kanak-kanak Sampai Sampai di atas Itu di Indonesia tuh Kurang banget Dan Dari segi Pendidikan karakter Itu kan penting banget Pendidikan karakter Tapi Kurang Jadi Guru zaman sekarang Yaudah Matari sampai Tugas selesai Harusnya Uang Gaji masuk ke aku Yaudah Cuman 50-50 Gaji masuk Maternya sampai Ya berarti Justru malah kayak Pengajar-pengajar zaman sekarang tuh Nggak mendidik gitu ya Mungkin ya Nggak banyak yang bisa mendidik Emang kayak Orang bilang tuh Mendidik itu emang Nggak segampang Nggak ngajarin teori Kalau ngajarin teori Semua orang bisa Tapi kalau Mendidik itu tuh Kayak butuh Kesabaran Keikhlasan ya Bener-bener Nggak cuman aku dapet Reward gitu Nggak cuman aku dapet gaji Terus selesai Gitu kan ya Uting Karena pendidik itu juga Merangkap sebagai pendakwah Karena Kalau di zaman dulu Satu guru kan Banyak muridnya Ya sama kayak sekarang Meskipun sekarang Satu murid juga Banyak gurunya Cuman kalau dulu Satu murid Atau guru Banyak muridnya Jadi gurunya itu Sangat memberi contoh Yang sangat Dilihat Sama murid-muridnya Jadi Gurunya Biasanya Kalau makan Adapnya gini Berarti muridnya juga Kayak gitu Guru kayak gitu Sekarang tuh dibutuhin banget Jadi Nggak bisa Guru cuman masuk kelas Najarin harus memantulis Atau gak cuman dikte Keluar Nggak bisa Jadi Guru dalam Keseharian juga dilihat Misalnya Gurunya Kalau lagi ke pasar Kata muridnya Gurunya tuh harus ngapain Gitu kayak Guru tuh emang Panutan Harusnya jadi panutan Cuman Sayangnya Guru-guru zaman sekarang itu Kurang menunjukkan Kualitas guru Karena Kurang menunjukkan Kualitas itu Minatnya Bangsa Indonesia Jadi akademisi itu Turun Ya Salah satunya karena Dari guru itu sendiri Baik lagi Ke pemuda nih Sebenernya kan Kalau Generasi sekarang Yang kalau orang bilang Generasi yang Tanda-tanda kutip Negatif Itu tuh Kan negatif tuh Pasti ada latar belakangnya Menurut itu Sebenernya apa sih Faktor yang Melatar belakangi Kok mereka bisa jadi Disebut generasi yang negatif itu Apa ya Kurang kesadaran Dan Kayak Mengikuti hal yang tren Iya kan Kalau Norma-norma yang zaman dulu Yang bagus Itu justru dianggap kuno Karena Kalau bahasanya nih Karena zaman kita Suka cari perhatian Iya kan Suka cari perhatian Jadi Mereka Kayak Ngadain challenge-challenge Yang Sampai Mengorbankan jiwa Kayak useless gitu Iya kayak Menantang maut gitu kan Iya gitu Itu buat cuman cari Viewers Trending Biar trending Biar orang-orang tau gitu Ini loh aku udah ikut tren ini Kalau kamu gak ikut Kamu gak gaul Gak asik gitu Sekarang lebih mentingin kegaulnya ya Daripada Daripada Oh Kebenefitnya Manfaatnya gitu Jadi Gitu ya Ternyata latar belakang Generasi kita Dibilang negatif Itu karena ya Kita emang Sering gampang terpengaruh Gampang terombang ambing Dan kita tuh Karena Dari segi ide lo kita Jadi kita belum kuat Belum punya Penguatan Karena Kalau dalam Sebuah tetanah negara Gak cuman negara Bahkan Cuman lembaga kecil Kayak keluarga gitu ya Itu dah Harus dikuatin Dari yang atas Yang atas tuh dibenahi Kayak Kalau dari sebuah negara Dari lembaga-lembaga atas MPRDPA tuh dibenahi Kayak Dirapiin Ini harus ditata gini Dan dari bawahnya Itu dikuatkan Gimana caranya Biar kita bisa Menerima segera keputusan Dan Mencoba menjalankan Gak cuman Protes gitu Harus dikuatkan Dan itu Berkesinambungan Dalam sebuah Tetanah negara Kalau Cuman atas aja yang dikuatin Ntar bawahnya bakal protes Terus Gak bakal selesai Ntar yang atas malah Kerjanya cuman meredam Yang bawah Gak bakal mulai Buat kerja Dan Kalau yang bawah Cuman nerima Yang atas gak dibenahin Rusak juga Kayak gitu Gak bakal selesai Jadi emang harus Jalan dua arah Harus seimbang gitu ya Gak boleh ada tabrakan Di antara keduanya Oke Kalau Uti nih Kan kita ngomongin Ngomongin pemuda nih Uti pasti punya cita-cita dong Kalau boleh tau Cita-cita Uti apa sih? Cita-cita aku Aku mau Berubah-berubah sih Cuman yang Sekarang lagi aku tetepin Aku mau jadi Jurnalis Aku mau jadi jurnalis Aku juga Sempat kepikiran Mau jadi akademisi Cuman Akademisinya Bukan yang Formal Bukan yang Monoton Pengennya Aku Eksplorasi dulu Cari gimana Orang-orang Berkembang Terus Cara ngajar Orang-orang yang dibosenin Terus orang-orang perhatiin Gitu kan Bisa jadi akademisi yang berkembang Iya Terus Kalau dari sampingan Aku pengen jadi penerjemah Oh Bagi Uti suka Belajar bahasa-bahasa gitu ya Oh gitu Kalau Melihat dari Yang sekarang nih Kan Di tengah-tengah Generasi-generasi kita Yang bisa dibilang negatif itu Pasti adalah Gak semuanya Pasti Generasi Kita yang Emang negatif Pasti banyak juga yang Yang positifnya Pasti banyak Dan yang membanggakan gitu Mudah-mudah membanggakan Pasti banyak kan Terus Tapi tuh kadang Kalau Aku lihat gitu Di berita Aku Tahu informasi-informasi gitu Mereka tuh Kalau Nyampaikan mendapat Atau mereka Ngapa-ngapain tuh kadang Mungkin kurang diapresiasi Atau kurang dianggap Atau mungkin Bahkan Aspirasi yang dia keluarkan Kadang kayak ditahan Kayak Gak usah lah Gak usah seberani itu Gitu loh Gimana sih Putih menanggapi Tentang negeri kita Yang katanya demokratis itu Gitu Sempet tuh dibahas Belajar sejarah Indonesia aku Semua guru Semua sidik Semua kemustad Itu Lagi-lagi Kurangnya dari pendidikan Karena Di Indonesia ini Kurang Katanya negaranya ramah Cuman mungkin Kurang diajari Gimana cara Menerima pendapat Kita masih Selfish Masih Egois sama diri masing-masing Jadi Ada orang mengaspirasi Bisa aku mikir Wah ini Salah nih Ini gak bagus Itu Langsung ngomong Jadi tanpa Tanpa dia Mempelajari dulu Memahami dulu Bertabayin Atau ngomong sama orang lain dulu Bertukar pikiran Dia langsung ngomong gitu Apalagi kalau di Akun media sosial Langsung ngomen bahasanya Langsung kirim komen Kayak gitu kan malah Orang-orang yang baca Kok bisa juga ya Kayak gini Malah kayak Oh orang ini juga Berkomen Berarti pinter orangnya Tanpa mikir Komen ini Masuk akal atau enggak Itu kadang-kadang Gak dipikirin Kadang semuanya diterima aja Akal kan itu Apa ya Keliatannya dia itu orang pinter Ada Kayak ada kuantitatifnya dikit Gitu Langsung Ada nih Bagus nih Terus Ngomong-ngomong lagi Soal Apa ya Kan kalau Pendidikan Pendidikan kan gak cuma Tentang teori doang kan ya Pendidikan tuh juga tentang Gimana kita membangun Sebuah karakter yang unggul Untuk mempersiapkan Generasi-generasi yang unggul juga Lah Gimana sih Uti Cara menyampaikan Dan cara Biar kita tuh bisa Bisa Apa ya Kayak memberikan Generasi-generasi unggul Melahirkan Generasi-generasi unggul Gimana Gimana cara kita mempersikan diri kita Sebagai pendakwah Iya Aku dulu pernah Ada pelajaran namanya Dakwah Itu tata cara kita dalam berdakwah Jadi di bab satunya Kita didajarin Itu namanya Apa yang harus dilakukan Atau kamu mau berdakwah Itu bab satunya namanya Piro satun biah Oh Itu kayak Masya Allah Target sasaran Itu Yang harus pendakwah Tujuh Itu ada Beberapa Kayak Tokoh masyarakatnya Abis itu Tempat-tempat baik Tempat-tempat buru Terus Golongan-golongan yang harus ditunjang Gitu Kayak Kalau misalnya Contoh golongan ditunjang Kayak pemilu-pemilu gitu Ada serangan fajar Pastikan Apa Lembaga-lembaga Organisasi-organisasi Golongan-golongan ini Udah Udah mempelajari Titik-titik mana Yang harus ditunjang Makanya ada Serangan fajar itu Itu Harusnya juga berlaku Dalam gimana kita berdakwah Oke Dan kayak Tokoh masyarakat Itu biasanya kan Youtuber-youtuber Itu sekarang mereka cari Cari narasumber Cari tamu-tamu mereka Buat di kontennya mereka juga Orang-orang yang berpengaruh Orang-orang yang Sedang Dititikin sama orang lain Lagi dibicarakan Lagi dibicarakan Itu kan juga Penting itu juga Kita berdakwah itu juga Kita harus cari Siapa nih yang lagi Diomongin sama orang-orang Kalau kita Berbicara sama dia Orang-orang itu bisa Termasuk pikirannya Gitu Oke Dan juga termasuk Tokoh-tokoh kita Apa Tempat-tempat yang Datang orang-orang Tempat-tempat baik Tempat-tempat buruk Gak ada salahnya loh Kita juga belajar tempat-tempat buruk Siapa tuh dari tempat-tempat buruk itu Kita bisa Memperbaiki Contohnya itu dulu Hasan Al-Bana Eh Hasan Al-Bana apa Hasan Al-Basri ya Hasan Al-Bana kayaknya Hasan Al-Bana Itu Pertama kali beliau berdakwah Itu di diskotik Wow Dan Akhirnya dia mengadakan Kajian rutin di diskotik itu Kenapa di diskotik Karena Orang-orang ke masjid itu Biasanya orang-orang yang udah paham Iya Iya kan Dengan orang-orang tuh ke masjid Mikirnya gini Aku tuh ketinggalan Jadi aku Ngapain ke masjid Yaudah lah Aku ketinggalan Aku tetap disini aja Dari pada ketinggalan Mikirnya gitu Karena itu Si Hasan Al-Bana ini Datang ke diskotik Dimana orang-orang merasa Dia tuh sedang rendah-rendahnya Diskotik kan Mungkin orang dalamnya dulu Mikirnya gitu Disitu beliau mulai berdakwah Mengadakan kajian rutin gitu Akhirnya kan Yang di diskotik itu paham Dan Dengan mereka Ikut disana Mereka gak merasa tertinggal Untuk ikut-ikut Di tempat-tempat yang lain Sampai pernah Untuk ini Ada Menyampaikan aspirasi Membantah Aspirasi juga bisa Jadi Hasan Al-Bana pernah Ngomong di depan Habis itu Ada orang yang Kayak gak terima Habis itu dia Langsung berdiri Ngomong disitu Dia kayak Mengajukan pendapat Di tempat itu Setelah itu Hasan Al-Bana Terima-terima Yaudah gitu Selesai acara Acara Hasan Al-Bana Selesai ngapain materinya Hasan Al-Bana turun ke belakang Panggung Nah ini salah satu adep dalam Membantah Kayak Menolak Menolak Omongannya orang Hasan Al-Bana ngajak orang Tadi ini Buat ngomong Buat ngomong sama orangnya Empat mata aja Ini Itu dia Kayak dia kan Orangnya sampein pake hadis Habis itu Hasan Al-Bana bilang Hadis ini tuh Doif Ini tuh harusnya gini Udah dibantah pake hadis ini Ini Jadi empat mata Itu Termasuk Adep juga Biar gimana Orang yang lain Yang dia bantah itu gak merasa malu Iya Jadi adep menegur orang gitu ya Itu juga termasuk Cara Indonesia mengomen Apalagi Indonesia tuh seringnya Kalo ngomen Itu Gak pikir Gak pikir tempat Iya Ceplos-ceplos Kayak Seenaknya aja gitu ngomong Ya kan Oke Ngomong-ngomong soal Apa lagi ya Banyak juga nih Seru juga ya Ternyata Mbak Sama narasumber kita Kali ini Pemimpin deh Pemimpin ya Kan ngomong kemerdekaan nih Pasti Ya Adalah Sisi-sisi kepemimpinannya Pemimpin yang baik tuh Menuruti seperti apa sih Ya Kalo untuk Jujur Adilah Bistu Tercakap Dalam Melesaikan masalah Itu kan kayak udah Pandangan umum Yang emang sangat dibutuhkan Cuman kalo dari segi Aku sebagai muslim Dan aku tau kalo Sebuah negara itu Muslim Apalagi harus dibimpin Sampai islam Yang agamanya bagus Oke Yang Rohaninya tuh Kuat gitu Gitu Terus Apa namanya Dari Cus orangnya tuh Bukan yang malu untuk Trajunin ke masyarakat langsung Dan Trajunin itu bukan cuman Ketitik-titik yang dilat Sama orang-orang Kayak Kalo ke pinggiran desa Yaudah Gak cuman ke pinggiran aja Tapi baru-baru masuk Kedalam Yang gak di jarak orang-orang Dan gak harus diliput Gak harus diliput Biasanya kayak gitu Harus ada yang diliput dulu Baru mau turun Gitu kan Harus kayak diakui dulu ya Oh ini kerja nih Gitu Terus Kalo menurut Uti Pandangan Uti tuh Sekarang pemimpin Indonesia Yang sekarang nih Ini menurut Uti tuh kayak Kurang dibenahi Apanya sih Sensitive nih Bahasanya nih Aduh Gak apa Kita kan pemuda nih Harus berani oke Dari Backup Biasanya kan Kalo di Parlemen itu gak bisa kan Sebuah Orang itu berdiri sendiri disana Apalagi Orang baik Susah berdiri disana Masih harus ada Backupnya Bakingannya gitu ya Itu Mungkin Harus Tidak Mengesambilkan Mendapat-mendapat ulama Dan Ulamanya yang emang Yang sudah Diakui sama masyarakat Kan banyak nih ulama-ulama Maksudnya Biasa lah Isam kan banyak golongannya Itu Yang Ulama yang net Bukan netral Kayak tau Ini yang mana yang harus Itu ikuti Yang teguh Bukan yang terobang ambing Yang disini Yang disini Kayaknya asik Diikuti disini aja Bukan yang kayak gitu Jadi butuh Bakingan di belakangnya Itu juga diperkuat Ya Dan bakingannya itu ya Bakingan yang baik gitu ya Iya lah Harus lah Baik tapi tetap berpengaruh Gitu kan Tetap orang-orang berpengaruh Tapi orang-orang yang baik Gitu kan Nuti Nuti gimana sih Harapannya Buat Indonesia Kedepannya itu gimana harapan Mau kemerdekaan ya Harapannya tuh Ya Karena aku mau jadi mahasiswa Aku berharapnya Mahasiswa di luar sana Itu Berhubung sekarang tuh Mahasiswa Anu Ada yang fokusnya kepecah Ada yang Waktu mahasiswa Organisasi aja lah Pelajarnya di skip Atau ada yang Duh aku mau fokus pelajarannya Organisasi skip dulu gitu Aku pengen ini tuh Yang bisa Seimbang di dua-duanya Organisinya bagus Tapi Akademi ini ikut Melandasi dia Di organisinya itu Semakin banyak Jadi gak cuman Satu-dua aja Yang Terus Banyaknya itu Berharapnya Mereka bisa bertahan Meskipun gak dikenal Kan biasanya Mereka udah Udah berusaha Kayak gitu Kebanyakan orang-orang kan gitu kan Udah berusaha Tapi Aku kok masih disini aja Gak diakui Gak diakui Gak diakui Gak malas Berharapnya itu yang kayak gitu Kurang Maksudnya Gak Gak bertambah Jadi Berbaiki diri Kayak memperkuat aku tuh Sebenernya disini ngapain Makin sadar gitu kan Terus Ya itu Kuat dari Segi Apa namanya Terus ini kan aku jadinya Kuat dari Segi Mendidikan Mendidikan karakter Terus Punya milih pintar Milih teman Gitu juga Dan Memaknai setiap hal itu Penting Kadang-kadang kan kita Menyempelkan hal-hal kecil Dalam Kemerdekaan gitu Kita Kemerdekaan fokus sama acara kita Ajalah Kita lupa Kalau acara kita ini Kadang-kadang mungkin Mengganggu tetangga Atau Kurang Malah Bikin Misalnya kita acara butuh Banyak makanan Akhirnya kita punya makanan Ntar lupa tetangga Gak dapat gitu Berarti Harus tumbuh rasa Menghormati dan menghargai ya Ketangan masyarakat kita ini Juga butuh itu Ternyata teman-teman Oke Kayaknya Ada yang mau disampaikan lagi gak Kayaknya Untuk pengen ngomong-ngomong lagi deh Udah sih Ya Intinya Buat Semua yang di luar sana Dan Dari kita yang di dalam juga Itu Buat lawan arus Itu Diperkuat dari Kalau untuk yang Beragama muslim Itu Kuat imannya Kuat imannya Kuat prinsipnya Kita harus punya prinsip dan Berorientasi dengan masa depan Yang Visioner Oke Yang Gak cuman Untuk Aku Dengan lingkunganku Buat Negara juga Buat Internasional juga Wow Untuk dunia ya Kita juga harus Semoga Kita tuh bisa harus Bisa dan Harus berpengaruh Untuk dunia juga ya Apalagi melihat Keadaan sekarang kan Kayak Udah mengkhawatirkan banget Pemuda jaman sekarang tuh Meresahkan bahasanya Iya meresahkan banget Bahkan Kalau boleh bilang Pergawalan bebas sekarang Dianggap bukan Hal yang tabu lagi Berarti Sekarang udah dimaklumin Kayak Ya gak apa-apa Semua orang tuh punya prinsip Masing-masing gitu Tapi Gimana ya Kalau gitu pun Kita jadi kehilangan norma Kita kehilangan nilai-nilai Terlalu bebas itu juga Itu malah Malah ter Ke Apa Sekuler Malah ke sekuler Terlalu bebas ke sekuler Jadi Emang pasti di tengah-tengah Gak terlalu ke kiri Gak terlalu ke kanan Gak terlalu ke yang Menjelek-jelekkan Ideologi Gak terlalu yang ke Membebaskan Ideologi gitu Oke Jadi Bagusnya di tengah Karena Terlalu Kan di tempat kita Emang ada kebebasan Berpendapat Tapi Harusnya Kita juga tahu Dimana batasannya Kita berpendapat Karena kita ditinggal Di tempat yang Udah ada Batasan satu antara lainnya Jadi udah ada Normanya gitu loh Ya oke Ya semoga Dengan Acara podcast ini Bisa Teman-teman sekalian tuh Bisa termotivasi ya Dengan Apalagi naro sumber kita Kali ini tuh Kayak bener-bener Berwawasan luas Dan Amin Hebat deh Insya Allah Luain terus ya Ya Insya Allah bisa lah Bisa Jadi generasi-generasi Unggul Untuk bangsa ini Ya Saya juga berharap Semoga Negeri ini tuh Lebih meningkatkan kualitasnya Dalam segi apapun Dalam aspek apapun Dan semoga Kita Generasi muda Sama-sama bisa Menyokong perubahan Indonesia Ke arah yang lebih baik Insya Allah Apalagi kita sebagai muslim Ya Yang dilihat Agamanya dilihat banget Ya semua Semua agama Tersesitif banget Sama Islamnya gak sih Iya Oke deh Mungkin Segini aja kali ya Iya Ya juga udah mau Menjelang waktu sholat Uti Aku mau tau dong Moto hidup Uti apa sih Aku gak punya moto tetap Aku Punyanya kayak Motivasi di setiap keadaan Jadi kan emang Gak bisa Aku tuh Belum Orangnya belum pasti Jadi Setiap keadaan berubah Yaudah Motoku berubah gitu Kalau Visi hidupnya ya Aku punya cita-cita Buat Itu Menempatin janji Rasul Menaklukin rumah Oh Insya Allah Ya Semuanya aku berpartisipasi gitu Join gak Gak dulu Bercanda Bercanda Saya sudah mempersiapkan diri Insya Allah Oke mungkin cukup sekian ya Acara podcast kita kali ini Semoga Bisa bermanfaat Bagi sahabat Ibasca TV Yang di rumah Dimanapun kalian berada Pokoknya semoga bisa bermanfaat Kalau ada kurangnya Saya Meminta maaf sebesar-besarnya Oke Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa